Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel Aku Denan Jadi bagi sesiapa yang baru mencubai channel ini Klik saja tombol subscribe Subscribe, like dan share Subscribe tu percuma, gratis, tak perlu bayar Hari ni saya nak bercerita berkaitan dengan kebun baru Ni kebun yang baru dibeli oleh adik saya lah Dan keluasannya lebih kurang hampir 4 ekar Dan kebanyakan tumbuhan sini adalah pokok lama lah Pokok durian Saya dikabarkan pokok duriannya ada lebih kurang dalam 30 lebih pokok lah 35-36 pokok Yang lainnya adalah buah-buahan seperti nangka, manggis, cepedak, rambutan dan sebagainya lah Jadi adik saya ni dia bercadang untuk buat pagar So dia bercadang buat pagar daripada gunakan tiang konkret Dan panjang tiang ni lebih kurang dalam 8 kaki So bila dia tanam 2 kaki atau 1 kaki setengah So ada ketinggian lebih 6 kaki lebih lah Tujuan dia buat pagar ni pertama sekali memang seperti biasa lah Kat kawasan ni saya rasa ada banyak babi hutan lah Yang akan merosakkan tanaman Dan juga lembu-lebu kampung Lembu-lebu orang kampung yang di sini banyak ni Jadi tujuan dia tu lah Supaya dapat menyelamatkan kawasan kebun ni daripada dimasuki oleh binatang-binatang Jadi dalam video ni saya tunjukkan step by step Jadi saya harap lah video ni memberi manfaat lah kepada pekebun-pekebun baru Yang ingin membuat pagar Saya akan tunjukkan berapa kos dia dan sebagainya lah Teknik pembuatan Dan saya harap video ni bermanfaat kepada semua Ok Jom kita pergi tengok kawasan dulu Ok kita mulakan projek Membuat pagar di risul Ok baiklah Untuk kita mulakan projek ni simple je Pertama sekali kita kena tanda lah Dekat mana lubang nak digali Untuk kita tanamkan tiang konkret Jadi bila kita dah setembahkan lokasi untuk kita buat lubang tu Maka kita kena angkut lah Tiang-tiang konkret tu dan kita letakkan di berhampiran dengan tempat di mana lubang tersebut akan digali Jadi cara paling mudah ni kita gunakan jentera lah Kita gunakan JCB Nak angkat tiang ni bukannya senang Oh ii berat Banyak pula tu Kita angkat guna JCB dan kita letakkan di tempat yang sepatutnya Jadi berapa banyak tiang sebenarnya untuk lebih kurang 4 ekar ni Banyak ya So tiang yang kita order adalah sebanyak 250 batang Eh banyak tu 250 batang Berapa harga dia Haa Siapa nak tahu kena DM saya lah Karen nak sebuah harga pun takut juga kan Yelah benda tiang ni pun jenis yang berkualiti ya Jadi seperti biasa selalunya kebun ni Kebun jiran ni dia akan tanam pokok bersebelahan Kalau tengok sempadan ni terlampau hampir Kalau you kan dari segi hukum ni memang salah lah Sebab kalau tiang lihat dia punya dahan-dahan ni Nampak dia akan masuk ke tanah orang lain Sepatutnya dia lebih kurang 5 kaki ataupun 7 kaki Haa Tepi daripada sempadan tanah orang Haa Ini ada batu sempadan Sebab kalau ikutkan dia punya sempadan ni tidak tepat lah Tidak tepat lurus Dia sengit sikit Baik tiang kongkrit ni panjangnya adalah 8 kaki Haa tu 8 kaki ya panjang Dan Saiznya adalah 4 inci x 4 inci Ataupun lebih Kalau yang dalam motor matrik Lebih kurang dalam 100 mm x 100 mm Jadi kita akan cuba tanam Kedalaman dia bukan 1 kaki setengah hingga 2 kaki Keduaan kita akan letak zinc 2 kepin zinc Dan atas kali kita akan letakkan Kawak duri Ataupun Wire elektrik lah Supaya mengelakkan acaman daripada monyet Yang banyak masuk ke dalam kebun So kita akan cari lokasi Untuk kita letakkan pasir So pasir rekampik simen Kita letakkan terus di tepi Kawasan yang hendak kita Hadirikan tiang Supaya memudahkan pihak kontraktor Memancu simen Yang di sebelah bawah Tidak perlu mengangkut pasir di atas Baik Inilah bentuk lubang yang digali Menggunakan mesin penggali Orger portable Portable orger drill Kalau kita lihat di sini Inilah kedalamannya lebih kurang dalam 2 kaki Hampir 2 kaki lah Lebih kurang dalam 2 kaki Jadi Cara bila kita drill Menggunakan mesin Maka kita akan dapat Ukuran yang baik lah Dan keadaan lubang yang sempurna Jadi mudah untuk kita masukkan Tiang konkret Dan kemudian kita konkret dengan simen Terima kasih telah menonton! 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 Sekarang kita lihat proses untuk menggali lubang Untuk kita tanangkan tiang konkret Jadi jarak antara lubang itu adalah sebanyak 10 kaki Dan mata gerudi itu perlulah diletakkan betul-betul tepat pada garisan Supaya bila kita tanamkan tiang konkret nanti Kita dapat lurus daripada depan ke belakang Kedalamannya adalah satu kaki setengah Oh jadi kalau kena akar kita kena ubah balik lah Kalau ada lagi kena ubah balik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang kita dalam prostat untuk menanam tiang Kedalam lubang yang telah kita gali sebentar tadi Kemudian kita kena setting ketinggian Seperti yang ditunjukkan ni Di mana kita dah buat ukuran terlebih dahulu Tiang juga perlu di levelkan timbang air Supaya dia betul-betul berdiri tegak So kontraktor yang dilakukan kerja-kerja ni Kita panggil dia sebagai bro iron Betul-betul yang siapa yang rasanya nak buat pagar ke dan sebagainya Boleh contact saudara iron dia lah Nanti saya letakkan nombor telefon di bawah Sumber air untuk kita bancul simen Konkret adalah yang gunakan air paya lah yang berhampiran Dan kita pumpkan air tu naik ke atas dengan gunakan mesin rumput Ini mesin rumput yang telah diubah suai Oleh kerana mesin rumput ni Kekuatannya tidaklah setinggi pump biasa Jadi kita hanya gunakan tidak lama lah Maksudnya kurang daripada sejam Tapi airnya boleh alhamdulillah lah Boleh naik dengan baik 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 Boleh naik sama Boleh naik dengan baik Boleh naik dengan baik selamat menikmati selamat menikmati